Kami, Partai Buru Sumatera Utara, di dalamnya ini ada Serikat Pekerja Serikat Buru, Betani, Nelayan. Hari ini melakukan aksi, sebenarnya aksi ini adalah aksi serentak seluruh Indonesia, di mana seluruh provinsi, Partai Buru dan Serikat Buru melakukan aksi. Aksi ini adalah sebagai bentuk pengawalan gugatan buru tentang undang-undang cipta kerja yang sedang digugat, yang hari ini rencananya akan diputuskan. Untuk itu, kami buru di Sumatera Utara menentut ada tiga poin tuntutan kami di kantor gubernur hari ini. Pertama, kami meminta tegas kepada Presiden Prabowo Subianto, kami berharap dengan gantinya dari Jokowi ke Prabowo, ada harapan baru untuk buru, yaitu mencabut undang-undang cipta kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak rakyat kecil, khususnya kaum buru. Yang kedua, tuntutan kami adalah, hari ini di bulan November ini adalah penetapan upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten kota Sesumatera Utara. Kami minta kepada PJ Gubernur untuk menaikkan UMP Sumud, UMKal, kabupaten kota Sesumatera Utara itu naik 8-10 persen. Karena kami ketahui, kurun waktu lima tahun terakhir ini, upah buru di Sumatera Utara tidak mengalami kenaikan. Buru makin miskin, buru gali lubang tutup lubang, buru bekerja tidak bisa mencukupi keluarganya, jadi harus berhutang. Untuk itu kami minta naik 8-10 persen. Mengelola, mengelola bentuk ketidakdetralan ASN. Untuk itu, sekali lagi siap melawan. Pahar Taiburu. Melawan perjalanan. Pahar Taiburu. Sekarang coba kita nyari lagu. Teman-teman. Siap berjuang. Sekali lagi teman-teman, teman-teman media juga ya. Utara adalah merupakan aksi serentak seluruh Indonesia. Nelayan dan rakyat miskin kota di Kota Menang, Sumatera Utara, hari ini juga tidak terima atas berlagunya Undang-Ulan Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Yang mengebiri hak petani, yang mengebiri hak nelayan, yang mengebiri hak-hak rakyat kecil. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kami punya ulasita kerja yang disahkan oleh Jokowi. Itu bahkan tidak ada kenaikan upah buru yang hanya untuk makan tentang terkait pilgada serentak di Sumatera Utara. Ini kami, Partai Buru Sumatera Utara, di dalamnya ini ada Serikat Pekerja Serikat Buru, Betani, Nelayan, hari ini melakukan aksi. Sebenarnya aksi ini adalah aksi serentak seluruh Indonesia, di mana seluruh provinsi, Partai Buru dan Serikat Buru melakukan aksi. Aksi ini adalah sebagai bentuk pengawalan gugatan buru tentang Undang-Ulan Cipta Kerja yang sedang digugat, yang hari ini rencananya akan diputuskan. Untuk itu, kami buru di Sumatera Utara menuntut ada tiga poin tuntutan kami di kantor gubernur hari ini. Pertama, kami meminta tegas kepada Presiden Prabowo Subianto, kami berharap dengan gantinya dari Jokowi ke Prabowo, ada harapan baru untuk buru, yaitu mencabut Undang-Ulan Cipta Kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak rakyat kecil, khususnya kaum buru. Yang kedua, tuntutan kami adalah, hari ini di bulan November ini adalah penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Kota Sesumatera Utara. Kami minta kepada PJ Gubernur untuk menaikkan UMP Sumut, UMK Kabupaten Kota Sesumatera Utara itu naik 8-10 persen. Karena kami ketahui, kurun waktu 5 tahun terakhir ini, upah buru di Sumatera Utara tidak mengalami kenaikan. Buru makin miskin, buru gali lubang, tutup lubang, buru bekerja tidak bisa mencukupi keluarganya, jadi harus berhutang. Untuk itu kami minta naik 8-10 persen. Bagaimana menentunya di Sumatera Utara bisa merajai menjadi pemimpin supaya darah bu. Sekarang hari ini sedang dalam perjalanan mengolak segala bentuk ketidakletralan ASN. Untuk itu, sekali lagi siap melawan! Siap! Partai buru! Melawan perjalanan! Partai buru! Sekarang coba kita nyanyi laku. Kemalap! Masih! Siap berjuang! Siap! Sekali lagi teman-teman, teman-teman media juga ya. Utara adalah merupakan aksi serentak seluruh Indonesia. Nelayan dan rakyat miskin kota di kota Medan, Sumatera Utara, hari ini juga tidak terima atas berlagunya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Yang mengebiri hak petani, yang mengebiri hak nelayan, yang mengebiri hak-hak rakyat kecil. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, kami punya ura cita kerja yang disahkan oleh Jokowi. Itu bahkan tidak ada kenaikan upah buru yang hanya untuk makan tentang terkait pilgada serentak di Sumatera Utara. Menang! 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 Muliauna! Muliauna! Hahaha! Raja Jawa masin.. Jawa-cawe supaya bagaimana menantunya di Sumatera Utara bisa merajai menjadi pemimpin supaya darabut. Sekarang ini sedang dalam perjalanan, mengolah segala bentuk ketidakdetralan ASN. Untuk itu, sekali lagi siap melawan! Partai Buru! Melawan! Partai Buru! Sekarang coba kita nyari laku. Siap berjuang! Sekarang, sekali lagi teman-teman, teman-teman saya juga ya. Utara adalah merupakan aksi serentak seluruh Indonesia. Nelayan dan rakyat miskin kota di Kota Medan, Sumatera Utara, hari ini juga tidak terima atas berlagunya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Yang mengebiri hak petani, yang mengebiri hak nelayan, yang mengebiri hak-hak rakyat kecil. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, kami punya murah cita kerja yang disahkan oleh Jokowi. Itu bahkan tidak ada kenaikan. Upah buru yang hanya untuk makan tentang terkait pilka dan serentak di Sumatera Utara. Menang-menang, menang-menang, menang-menang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.